Istana Pulau S, jilid sebelas sampai lama ketiganya berdiri tertegun dan akhirnya Han Ki memecahkan kesunyian dengan suaranya yang terdengar menggetar. Sumoy, marilah ikut aku pergi mencari perahu seperti yang dipesankan suhu. Maya dan Siaw Bwee mengangguk, lalu mengikuti Han Ki sambil kadang-kadang menengok ke arah laut di mana tadi kakek itu menghilang. Siaw Bwee memegang tangan Han Ki dan bertanya lirih, Su Heng, suhu pergi ke manakah? Han Ki tidak dapat menjawab dan tiba-tiba Maya berkata, suaranya agak ketus. Sumoy, mengapa engkau bertanya yang bukan-bukan? Seorang sakti seperti suhu, pergi ke mana siapa yang tahu? Siaw Bwee tidak membantah dan Han Ki diam-diam melirik ke arah Maya yang berjalan di sebelah kirinya. Ia melihat wajah Maya muram dan mulut yang bentuknya indah itu cemberut seperti orang marah. Diam-diam Han Ki merasa heran dan untuk menyenangkan hati Maya, ia lalu memegang tangan Maya itu seperti ia memegang dan menggandeng tangan Siaw Bwee. Akan tetapi tiba-tiba Maya merenggut lepas tangannya sambil berkata, Su Heng, aku bukan anak kecil yang harus digandeng-gandeng. Han Ki tersenyum dan tidak berkata apa-apa, akan tetapi di dalam hatinya timbul kekhawatiran bahwa kelak bila sampai terjadi hal-hal yang memusingkan, tentu dari Maya datangnya. Anak ini memiliki watak yang aneh dan keras, berbeda dengan Siaw Bwee yang wataknya halus dan sabar. Ku harap saja kalian akan selalu taat kepadaku seperti yang dipesankan Su Heng agar semua berjalan beres, katanya perlahan. Engkau adalah Su Heng kami, pengganti Su Heng, tentu saja aku akan taat kepadamu, Su Heng. Akan tetapi KHU semua yang lebih mudah harus pula taat kepadaku karena aku sucinya. Han Ki mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Maya berkata begitu. Ketika ia melirik ke arah Siaw Bwee, ia melihat sumoynya ini hanya menunduk dan wajahnya tetap tenang tidak membayangkan sesuatu. Diam-diam ia kagum kepada Siaw Bwee dan heran akan sikap Maya yang sukar diselami itu. Sumoy, seorang saudara tua tidak hanya ingin ditaati oleh adik seperguruannya, melainkan juga harus melindunginya. Tentu saja jawab Maya cepat. Su Heng melindungi aku, dan aku melindungi sumoy, itu sudah semestinya. Hem, melindungi yang bagaimana maksudmu, sumoy. Melindungi dan membela. Kalau ada orang jahat mengganggu ku, Su Heng akan mengelaku. Kalau ada orang mengganggu KHU sumoy aku yang akan mengbelanya. Tentu saja masih ada Su Heng yang melindungi kami berdua. Heng Ki mengangguk-angguk. Kiranya Maya ini agaknya hanya tidak mau kalah oleh Siaw Bwee karena merasa lebih tua. Ia menoleh ke arah Siaw Bwee dan bertanya, Siaw Bwee sumoy, bagaimana pendapatmu? Siaw Bwee menoleh dan memandang sebentar kepada Heng Ki. Mengerutkan alisnya yang kecil hitam, kemudian memandang Maya dan menjawab halus, Aku adalah seorang saudara muda, sudah tentu dalam segala hal aku akan mendengar dan taat akan petunjuk Su Heng dan Su Chi, karena aku yakin bahwa petunjuk dari Su Chi, terutama dari Su Heng, tentu baik dan tidak akan mencelakakan aku. Mendengar ucapan ini, Heng Ki memandang penuh perhatian, hatinya kagum karena dari jawaban itu dia dapat mengerti bahwa gadis cilik ini berwatak halus, suka mengalah, tahu diri akan tetapi juga cerdik sekali, dapat mempergunakan keadaan yang tadinya merugikan menjadi menguntungkan. Mulailah hati pemuda ini tertarik sekali kepada dua orang semuanya. Keduanya merupakan keturunan orang-orang luar biasa dan gagah perkasa. Maya adalah putri Kitan, anak atau anak angkat kakak sepupunya, yaitu Raja Talibu Putra Supeknya, Suling Emas. Adapun si Omwe juga bukan anak sembarangan, melainkan putri tunggal KHU Teksan yang telah tewas mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dia. Kalau teringat akan ini, mau tidak mau timbul perasaan kasihan dan berterima kasih di dalam hati Heng Ki kepada si Omwe. Anak ini telah ditinggal mati ayahnya, ditinggal pergi ibunya tanpa diketahui kemana. Keluarganya berantakan. Bukankah semua itu terjadi karena dia? Karena ayahnya membela dia? Dia harus membalas semua kebaikan itu, dia harus memimpin si Omwe dan kalau perlu menyediakan nyawa untuk membela dan melindungi si Omwe seperti telah dilakukan ayah anak ini kepadanya. Kalian berdua benar. Memang kita bertiga harus saling mencinta dan membela seperti tiga kakak beradik yang baik, memenuhi pesan suhu. Akan tetapi marilah kita mempercepat perjalanan agar dapat menemukan perahu itu. Kalian harus tahu bahwa pulau es yang disebut suhu merupakan sebuah pulau rahasia yang tadinya hanya terkenal dalam sebuah dongeng saja. Marilah, kedua sumoiku yang baik. Mudah-mudahan saja semangat suhu akan membimbing kita sehingga dapat menemukan pulau es yang dimaksudkan suhu. Mari kita lari cepat. Sumoi, mari kita berlomba maya berkata dan menantang si Omwe. Baik, marilah, suci si Omwe menjawab tegas dan larilah kedua orang gadis cilik itu di sepanjang pantai laut ke utara, secepat mungkin. Melihat ini Honki menggeleng-geleng kepala dan tersenyum. Kiranya mereka itu masih seperti anak-anak, pikirnya, sama sekali tidak sadar bahwa perlombaan lari itu merupakan pertanda bahwa di dalam hati kedua orang gadis cilik itu telah terpendam bibit persaingan yang akan menimbulkan banyak keruatan dalam hidupnya. Honki tersenyum dan ia pun berkelebat mengejar, membayangi kedua orang semuanya dari belakang sambil memperhatikan kalau mereka berlari cepat. Kedua orang gadis cilik itu dapat berliari cukup baik, dan kecepatan mereka berimbang. Honki yang memperhatikan dari belakang melihat bahwa dasar ilmu lari cepat mereka adalah dari satu sumber, yaitu ilmu lari cepat liok teh hui teng. Akan tetapi jelas tampak olehnya bahwa Maya lebih terlatih dan agaknya bekas putri kitan itu memang seringkali memergunakan ilmu lari cepat sehingga setelah Xiao Buie mulai tampak lelah, Maya masih dapat berlari dengan senaknya. Honki melihat betapa Xiao Buie dengan nekat mempercepat larinya agar dapat mengimbangi kecepatan Maya. Ia merasa kasihan karena maklum bahwa sebentar lagi Xiao Buie tentu akan kehabisan nafas dan akan kalah. Maka ia lalu mempercepat gerakan kakinya, melampaui mereka dan berkata tertawa. Wah, kalau kalian berliari begini lambat, sampai kapan kita bisa menemukan perahu itu? Mari ku gandeng tangan kalian, Sumoy Han Ki menyambar tangan Maya dan Xiao Buie dengan kedua tangannya, kemudian mengerahkan ginkangnya dan berlari cepat sekali, membuat Maya dan Xiao Buie kagum bukan main sehingga mereka melupakan perlombaan mereka tadi. Su Heng, larimu cepat sekali Maya berseru kagum. Seperti Su Heng ketika membawa lari aku dan Su Chi. Su Heng ilmu lari apakah ini Xiao Buie juga berkata. Inilah yang disebut Xiao Xiang Hui jawab Honki. Su Heng, kau harus ajarkan ilmu ini kepada ku Maya berseru dengan kagum karena ilmu terbang di atas rumput ini hanya ia dengar saja dan baru sekali ini dia melihatnya. Tunggu sampai kita dapat menemukan pulau es tidak ada ilmu yang takkan ku ajarkan kepada kalian berdua. Sekarang diamlah dan tutup matamu agar jangan merasa ngeri. Setelah berkata demikian, tiba-tiba gerakan kaki Honki berubah dan larinya makin cepat karena tidak seperti tadi hanya lari biasa, melainkan kadang-kadang melompat jauh ke depan sehingga larinya menjadi cepat bukan main. Maya dan Xiao Buie tadinya menaati pesan Su Hengnya dan memejamkan mata. Mereka mendengar angin berdesir di kanan-kiri telinga dan merasa betapa tubuh mereka terangkat sehingga kedua kaki mereka kadang-kadang melayang dan kadang-kadang hanya menyentuh tanah sedikit saja. Rasa ingin tahu membuat dua orang gadis cilik itu membuka matu dan akhirnya mereka membelalakan matu dan memandang penuh kagum, bahkan Maya berteriak girang. Su Heng, ajarkan ilmu ini kepada aku. Melihat betapa kedua orang semuanya sama sekali tidak merasa ngeri, bahkan membuka matu dan kegirangan, diam-diam Honki menjadi girang sekali. Memang pilihan suhunya untuk mengambil murid dua orang anak perempuan ini benar-benar tepat. Keduanya memiliki bakat yang amat baik, dan lebih-lebih lagi, keduanya memiliki ketabahan yang merupakan syarat terpenting bagi seorang calon ahli silat. Ketabahan mendatangkan ketenangan dan betapapun pandai seseorang dalam ilmu silat, kalau dia tidak memiliki ketabahan dan tidak dapat bersikap tenang, berarti dia sudah kehilangan setengah ilmunya. Bersabarlah engkau, Maya Moi. Lihat, di depan itulah agaknya tebing yang dimaksudkan suhu. Mari kita mencari perahu itu. Ucapan ini membuat Maya dan Syao Buwe tertarik sekali. Mereka bertiga lalu menuruni tebing yang terjal dan Honki tetap menggandeng tangan kedua orang sumoinya karena menuruni tebing itu merupakan pekerjaan yang cukup berbahaya. Namun ginkang yang dimiliki Honki telah mencapai tingkat tinggi. Biarpun menggandeng dua orang sumoinya, ia dapat mengajak mereka turun dengan cepat. Tak lama kemudian mereka tiba di bawah tebing, di bagian pantai di mana terdapat banyak goa yang tercipta oleh gempuran ombak setiap hari ke arah dinding karang. Dan di sebuah di antara goa-goa ini, tampaklah perahu yang dimaksudkan Buket Siansu, sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu yang kuat, bentuknya meruncing dan di tengahnya terdapat atap yang membuat ruangan kecil itu cukup untuk tempat bertebu dari terik matahari. Ini perahu suhu Honki berseru girang. Marilah. Maya dan Siau Buwe ikut menjadi girang melihat perahu itu dan mereka membantu Honki melepaskan ikatan perahu pada batu karang, kemudian melihat Honki menarik keluar perahu dari dalam goa dan mendorongnya ke atas air laut. Setelah kedua orang semuanya naik ke atas perahu dan duduk di bangku bawah atap, Honki mulai mendayung perahunya, mengambil arah ke timur. Perahu yang ujungnya runcing itu meluncur cepat sekali. Air laut tenang sehingga mereka merasa nyaman duduk di atas perahu, sedikit pun tidak terguncang, hanya meluncur cepat ke depan seperti terbang. Maya dan Siau Buwe tertarik melihat Honki mendayung perahu. Mereka minta belajar dan tak lama kemudian, dua orang gadis cilik itu menggantikan Honki mendayung. Perahu meluncur dikemudikan oleh Honki dan mereka bercakap-cakap. Suheng, kelak kalau aku sudah tamat belajar, aku akan pergi mencari ibu. Honki memandang sumoinya yang kecil itu. Ah, kiranya diam-diam anak ini selalu memikirkan ibunya. Betapa kuat hatinya karena dapat menutupi kerinduannya. Ia mengangguk. Tentu saja, sumoi. Dan aku akan membantumu mencari sampai dapat. Ku rasa kalau kelak kita menyelidiki ke kota raja, akan ada kenalan orang tuamu yang tahu akan rahasia itu, tahu kemana ibumu pergi mengungsi dengan sembunyi. Suheng, kalau aku sudah pandai kak, aku akan membalas dendam kematian raja dan ratu hitam. Kini Honki mengerutkan alis ketika memandang Maya. Hem, orang tuamu gugur dalam perang. Kepada siapakah hengkau akan membalasnya, sumoi? Kepada siapa lagi kalau tidak kepada kerajaan Yuchen, sang dan kerajaan Mongol? Diam-diam Honki terkejut. Dendam yang begitu hebat, ditujukan kepada kerajaan-kerajaan tiga negara, bagaimana akan membalasnya? Kiranya kerajaan membalasnya hanya satu, yaitu dalam perang. Diam-diam ia merasa ngeri, akan tetapi tidak mau bertanya lagi karena maklum bahwa semuanya yang seorang ini amat keras hati dan mudah tersinggung, apalagi dalam urusan membalas dendam. Karena ayah putri ini merupakan saudara sepupunya pula, maka ia hanya berkata tenang, cita-citamu itu amat sukar dilaksanakan, akan tetapi kau belajarlah yang tekun, sumoi. Dan engkau sendiri, bagaimana urusanmu dengan putri kaisar yang dipaksa kawin dengan Raja Yuchen itu? Su Heng tiba-tiba Maya bertanya. Han Ki tersentak kaget, memandang terbelalak dengan wajah pucat. Tak disangkanya bahwa semuanya tahu akan hal itu. Dia tidak mengerti bahwa berita-berita tentang hubungan-hubungan gelap, apalagi yang menimpa diri putri kaisar, merupakan berita yang tak dapat ditutup-tutupi karena setiap mulut suka membicarakannya. Xiao Bui ee diam-diam menyentuh tangan sucinya. Ketika sucinya memandang, ia berkedip dan menggerakkan muka ke arah Han Ki yang menundukan muka. Maya mengerti bahwa pertanyaannya tadi menyinggung Han Ki, maka ia pun tidak bertanya lagi, hanya mengangkat sedikit pundaknya kemudian melanjutkan gerakan tangannya mendayung. Mulutnya yang kecil mulai bersenandung, menyanyikan sebuah lagu hitam dengan lirih. Xiao Bui ee memandang dan mendengarkan dengan kagum karena suara Maya memang merdu sekali, apalagi menyanyikan sebuah lagu asing yang terdengar makin aneh mempesonakan, dinyanyikan di atas perahu yang berada di tengah lautan dan dalam keadaan seperti itu. Ketika mendengar nyanyian ini, Han Ki yang perasaannya mendapat pukulan hebat oleh pertanyaan tiba-tiba tadi merasa makin nelangsa. Pikirannya melayang-layang dan teringatlah ia akan segala yang terjadi semenjak mengadakan pertemuan dengan Song Hang Kwei sampai dia ketahuan, dikeroyok, ditangkap dan akhirnya ditolong dengan pengorbanan Yawa oleh Kam Leong dan KHU Tekshan, kemudian dibawa pergi suhunya. Teringatlah dia akan nasihat dan wajangan suhunya yang membuka matanya dan menyadarkannya sehingga dia dapat menerima peristiwa itu dengan hati tidak terlalu menderita. Akan tetapi, pertanyaan tiba-tiba dari Maya membuat ia terkejut dan terpukul. Terbayang wajah Song Hang Kwei yang dicintanya, timbulah rasa rindu yang tak tertahankan dan rasa sakit di hati mengingat betapa kekasihnya itu dirampas oleh orang lain. Hang Kwei hatinya mengeluh akan tetapi mulutnya berkata dengan suara dingin seperti suara yang keluar dari balik kubur, sama sekali tidak mengandung semangat kehidupan. Maya dan Xiao Mwei, ku minta kalian selamanya jangan menyebut-nyebut lagi namanya. Melihat keadaan Hang Kwei, Maya menjadi terkejut dan menyesal mengapa tadi ia bertanya-tanya tentang putri Song Hang Kwei itu. Baik, Su Heng, jawabnya. Baik, Su Heng, kata pule Xiao Mwei. Dengan kekuatan batinnya sebentar saja Hang Kwei sudah dapat mengatasi perasaan hatinya yang tertekan, maka perahu kembali meluncur dengan lancar dan cepatnya ke timur. Suara ujung perahu memecah air laut, mengumandangkan nasihat Bu Kek Sian Su kepada Hang Kyi bahwa pemuda itu sebaiknya mengasingkan diri ke Pulau Es bersama dua orang semuanya. Kalau dia muncul di dunia ramai, tentu akan teringat terus akan peristiwa di kerajaan Song dan dia akan selalu menjadi seorang buronan. Kini Hang Kyi dapat memikirkan dan merasai tepatnya nasihat itu. Dia masih muda dan berdarah panas, mudah dikuasai nafsunya sehingga kalau dia bertemu lagi dengan Hang Kwei, agaknya tidak akan dapat menahan diri dan akan menimbulkan kegemparan-kegemparan baru, mungkin pelanggaran-pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan orang baik-baik. Hang Kwei telah menjadi milik orang lain, dan dia harus dapat melupakannya. Satu-satunya jalan untuk melupakannya secara baik adalah tinggal di pulau yang terasing dan menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Hei! Ikan banyak sekali tiba-tiba maya berseru sambil menuding ke air. Siaw Bwe dan Hang Kyi cepat memandang, dan memang benar. Di dalam air, bersinar bagai matahari tampak ikan sebesar paha berenang ke sana kemari banyak sekali. Pemandangan ini amat menarik hati. Ketiganya tak menggerakkan dayung, membuat perahu terhenti dan mereka menikmati pemandangan yang memang indah itu. Matahari sudah naik tinggi dengan sinar cemerlang dan air laut tenang, maka melihat ikan-ikan dengan sisik mengkilap itu berenang di sekitar perahu amatlah mempesonakan. Ah, kalau ada alat pancing, tentu menyenangkan sekali memancing di sini, kata Siaw Bwe. Itu ada perahu datang Hang Kyi berkata. Mereka memandang dan dari jauh tampak sebuah perahu kecil meluncur datang dengan cepat sekali. Setelah dekat tampak oleh mereka bahwa perahu itu ditumpangi seorang laki-laki yang berkepala gundul. Seperti seorang hwasyo kata Siaw Bwe. Eh, bukan, bantah maya. Lihat, biarpun gundul, dia tidak memakai baju. Mana ada hwasyo tidak berjubah? Hang Kyi sudah berdiri di atas papan perahunya dan memandang tajam penuh perhatian. Bukan hwasyo, akan tetapi dia aneh sekali. Kepalanya gundul, pakaiannya hanya cawat, kumisnya kecil melintang. Heran, orang apakah dia? Melihat perahunya, tentu perahu nelayan dan melihat kera dia mendayung, tentu dia bukan orang sembarangan. Harap kalian hati-hati, jangan-jangan dia bukan orang baik-baik. Perahu itu kini telah datang dekat dan orang yang berada di perahu agaknya tidak mempedulikan mereka, melainkan memandang ke air di mana terdapat banyak ikan. Tiba-tiba ia mengeluarkan seruan girang, perahunya dihentikan dan ia membuang jangkar besi yang diikat dengan tali panjang. Kemudian, setelah memandang ke air penuh perhatian sampai tubuhnya yang hanya bercawat itu membungkuk di luar bibir perahu, tiba-tiba orang itu meloncat ke dalam air dengan gerakan indah. Air hanya munkerat sedikit saja dan tubuhnya sudah lenyap di telan air. Wah, dia gila maya berseru. Dia bisa celaka siobwe berkata penuh keheranan. Hem, ku rasa tidak. Melihat kera dia meloncat, dia adalah seorang yang ahli dalam air dan loncatannya tadi membayangkan bahwa dia memiliki ilmu kepandayan tinggi. Hanya aneh sekali, aku heran apa yang dicarinya di dalam air? Dan bagaimana ia dapat bertahan menyelam sampai begini lama? Pertanyaan Honki itu segera mendapat jawaban yang merupakan pemandangan aneh sekali. Tiba-tiba air bergelombang dan, dari dalam air tadi meloncatlah orang tadi ke dalam perahunya, tangannya memondong seekor ikan sebesar tubuhnya sendiri. Ikan itu dilemparnya ke dalam perahu, menggelepar-gelepar dan si gundul yang luar biasa itu sudah meloncat lagi ke dalam air. Tak lama kemudian, kembali ia meloncat ke perahu membawa seekor ikan besar. Ketika untuk ketiga kalinya ia meloncat ke air, Honki berkata, Bukan main. Selama hidupku, mendengar pun belum apalagi menyaksikan seorang nelayan menangkap ikan secara itu. Dia benar-benar hebat luar biasa. Mari kita dekati, aku ingin berkenalan dengan dia Honki berseru dan mendayung perahu mendekat. Pada saat itu air kembali bergelombang, kini lebih hebat dari tadi, dan Maya berteriak sambil menuding ke bawah. Lihat. Mereka terbelalak ketika tiba-tiba muncul kepala yang gundul akan tetapi tenggelam lagi. Ternyata bahwa orang aneh itu sedang bergumung melawan seekor ikan yang besar, lebih besar daripada tubuhnya dan dua kali lebih besar dari ikan-ikan yang telah ditangkapnya tadi. Honki, Maya dan Siau Buwee memandang penuh kekhawatiran melihat orang itu bergulat dan bergulung-gulung di air yang makin keras berombak karena kibasan-kibasan ekor ikan yang amat kuat. Su Heng, bantulah dia Siau Buwee berteriak sambil menuding ke air dengan hati penuh kekhawatiran akan keselamatan orang gundul itu, sedangkan Maya menonton dengan amat tertarik sampai berdiri membungkuk di pinggir perahu. Tidak perlu, Sumoy. Lihat, ketika Siau Buwee memandang, ia kagum sekali melihat si gundul itu kini telah meloncat ke atas perahunya, mengempit kepala ikan besar itu yang memukul-mukul dengan ekornya. Begitu melempar ikan besar ke perahu, orang itu sekali pukul membuat pecah kepala ikan itu yang berhenti memukul-mukul dengan ekornya, akhirnya hanya dapat menggelapar lemah. Lupek, kepandayanmu mengagumkan sekali Han Ki berseru ke arah orang gundul itu, dan ketika orang gundul itu membalikan tubuh memandang, Han Ki cepat merangkapkan kedua tangannya di depan dada memberi hormat. Akan tetapi orang itu tidak membalas penghormatannya, memandang tak acu lalu berkata dengan logat asing, setengah mongol akan tetapi jelas bahwa dia pandai menggunakan bahasa Han. Kepandayan begitu saja apa artinya? Kalau kalian tidak mempunyai kepandayan, perlu apa berkeliaran di sini mencari mampus setelah berkata demikian, dia sudah terjun kembali ke dalam air. Celaka. Orangnya sombong seperti setan maya memaki marah. Hayo kita pergi saja, Suheng. Buat apa berkenalan dengan orang macam itu? Lepek, awas! Ikan hiu tiba-tiba Han Ki berteriak ke arah orang yang masih berenang dan agaknya sedang mencari-cari dan memandang ke dalam air itu. Suheng, dia bisa celaka siobwe berseru. Biarkan saja, Suheng. Orang sombong biar tahu rasa maya juga berseru. Seekor ikan hiu yang ganas dan liar sebesar manusia menyambar dari belakang orang gundul itu. Dia ini cepat sekali membalik dan dengan gerakan indah telah membuang diri ke kiri sehingga serangan ikan liar itu luput. Cepat si gundul menangkap ekor ikan dan mencengkeram sirip ikan, kemudian memutar dengan kekuatan luar biasa sehingga tubuh ikan itu membalik. Orang gundul itu menangkap moncong ikan dengan kedua tangan, memetot dan robeklah mulut ikan hiu itu yang setelah dilepas lalu berkelojotan sekarat, air di sekitarnya menjadi merah oleh darahnya. Lepek, naiklah ke perahu. Banyak ikan hiu Han Ki berteriak lagi ketika melihat banyak sekali sirip atas ikan hiu meluncur datang. Ikan-ikan hiu amat tajam penciumannya akan darah, maka begitu ada darah di air, mereka berdatangan seperti berlomba. Sebentar si gundul dan bangkai ikan hiu itu telah dikurung belasan ekor ikan hiu yang besar-besar. Sebagian ikan ini menyerbu bangkai kawannya dengan ganas, dan ada tiga ekor yang menyerang si gundul. Siau Buei menjerit ngeri menyaksikan bangkai ikan hiu itu hancur lebur dan robek-robek, ngeri karena tubuh orang gundul itu pasti akan disayat-sayat oleh gigi ikan-ikan buas itu. Sedangkan Maya memandang dengan wajah berseri, agaknya ia girang melihat orang sombong itu terancam bahaya. Akan tetapi orang gundul itu benar-benar amat kelihai. Biarpun diserang oleh tiga ekor ikan buas, ia tidak mau naik ke perahu, dan memang untuk kembali ke perahunya sudah tidak keburu lagi. Dengan gerakan tangkas ia memukul ikan terdekat. Desk pukulan itu amat hebat. Biarpun tubuh ikan yang kuat dan licin tidak remuk dan ikannya tidak mati, namun terlempar sampai dua meter jauhnya. Pukulan Peleksin Jiu, pukulan Halilintar. Dari mana dia mempelajarinya Han Ki makin terheran-heran ketika mengenal pukulan itu, sebuah pukulan sakti yang pernah ia pelajari dari Bu Kek Siansu. Akan tetapi tidak ada yang dapat menjawabnya dan perhatian Han Ki tertarik oleh bahaya maut yang mengancam diri kepala gundul itu. Ikan yang dipukulnya tidak tewas, dan sudah berbalik menerjang didahului oleh dua ekor ikan lain yang menerjang dari kanan-kiri. Orang gundul itu berhasil memukul dua ekor ikan, tetapi terjangan ikan yang pertama tadi tak mungkin dapat ia hindarkan. Melihat ini Han Ki mengeluarkan pekek melengking, tubuhnya mencelat ke depan, tangan kirinya menyambar lengan orang gundul, kakinya menginjak kepala ikan hiu yang menyerang dari belakang. Sekali menggerakkan tangan, dengan menginjak kepala ikan sebagai landasan, Han Ki berhasil melontarkan tubuh laki-laki itu ke perahunya, sedangkan dia sendiri kembali mengejotkan kakinya meloncat ke perahu terdekat, yaitu perahu si gundul di mana pemiliknya sudah berdiri dengan matlah, terbelalat, heran memandang ke arah Han Ki. Kau, kau siapa kini orang gundul itu hilang kesombongannya dan memandang Han Ki dengan sinar mata penuh heran dan kagum. Han Ki tersenyum, kembali memberi hormat yang tak juga dibalas oleh si gundul sambil memperkenalkan diri. Namaku Han Ki, dan mereka itu adalah dua orang sumoiku, Maya dan K.H. Usyau B.E. Siapakah lopek yang pandai ini dan di mana tanpa tinggal lopek? Laki-laki tua yang usianya sudah ada 50 tahun lebih, akan tetapi masih nampak kuat itu, memandang Han Ki dengan penuh perhatian, kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Sungguh tak ku sangka di dunia ini ada seorang pemuda yang begini lihai. Orang muda, engkau telah menolong nyawaku, maka sudah sepatutnya menjadi tamu agung dari Pulau Nelayan kami. Aku hanyalah seorang nelayan biasa dari keluarga kami di Pulau Nelayan. Kebetulan aku berhasil menangkap tiga ekor ikan yang besar dan lezat dagingnya. Kalau engkau dan dua orang sumoimu suka, aku undang kalian untuk mengunjungi Pulau kami dan ikut berpesta menikmati daging ikan. Baiklah dan terima kasih, lopek. Aku akan senang sekali bertemu dengan keluargamu. Han Ki amat tertarik untuk mengetahui keadaan nelayan gundul itu karena tadi ia menyaksikan bahwa nelayan itu memiliki ilmu pukulan yang ia kenal sebagai ilmu pukulan gurunya. Ia mengejotkan kakinya dan tubuhnya melayang ke arah peraunya sendiri. Gerakan ini hanya membuat perau si nelayan tergoyang sedikit sehingga nelayan itu makin kagum karena perbuatan pemuda itu membuktikan kepandayan yang tinggi. Su Heng, buat apa kita mengunjungi pulaunya Maya menegur Han Ki dengan mulut cemberut? Sumoy, dia memiliki ilmu pukulan yang sama dengan yang pernah ku pelajari. Aku ingin sekali mengetahui keadaan keluarganya. Tentu ada hubungannya antara mereka dengan Su Hau, Han Ki berkata lirih. Orang muda si kam. Marilah ikut perahuku nelayan itu berseru dan tanpa menengok lagi ia sudah mendayung perahunya meluncur cepat sekali karena dia memang mengerahkan tenaganya dan agaknya dia hendak menguji Han Ki. Melihat ini Han Ki cepat menyambar dua batang dayung sambil mengerahkan tenaga pula mengejar perahu si nelayan itu menuju ke utara. Kurang lebih dua jam kemudian perahu itu mendarat di sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan sekelilingnya merupakan tebing batu karang yang curam. Nelayan itu mendaratkan perahu di bawah tebing dan mengikat perahunya. Ketika ia menoleh dan melihat betapa Han Ki juga sudah mendarat dan mengikatkan perahu, ia berkata, engkau memang orang muda hebat dan pantas menjadi tamu kami. Mari ikut aku ia mengikat mulut tiga ekor ikan besar tadi, memanggulnya dan mulai mendaki tebing. Benar-benar seorang yang aneh dan ilmunya cukup hebat, Han Ki memuji. Kalian berpeganglah pada tali ini baik-baik karena tebing itu berbahaya. Han Ki menggunakan sebagian tali perahu yang dipegang kedua ujungnya oleh Maya dan Siau Buye, kemudian ia sendiri memegang tengah-tengah tali dan dengan demikian ia menuntun kedua orang semuanya mendaki tebing mengikuti nelayan gundul itu. Kagum ia melihat nelayan itu mendaki tebing sambil memanggul tiga ekor ikan yang amat berat itu. Ketika tiba di atas tebing, ternyata pulau itu cukup subur dan mereka itu disambut oleh 20 orang lebih terdiri dari laki-laki dan wanita yang kesemuanya berpakaian sederhana. Yang laki-laki sebagian besar bercawat atau memakai celana yang sudah robek-robek tanpa baju, sedangkan yang wanita memakai pakaian dari kulit batang pohon atau kulit ikan yang dikeringkan dan dilemaskan. Anehnya, yang laki-laki semua botak atau gundul, agaknya kepala botak dan gundul merupakan mode bagi mereka. Ketika melihat Honki dan dua orang semuanya, mereka menjadi gempar dan mengurung tiga orang muda ini, memandang seperti sekumpulan anak-anak mengagumi barang mainan baru. Apalagi ketika nelayan gundul itu menceritakan betapa Honki menolongnya dan betapa pemuda itu memiliki kepandayan tinggi, orang-orang itu makin tertarik dan memuji-muji. Karena kulihat dia patut menjadi tamu kita, maka diaku undang untuk berpesta bersama kita, demikian si nelayan gundul menutup ceritanya. Setelah membiarkan dia dan kedua orang semuanya menjadi barang tontonan beberapa lama sambil memperhatikan orang-orang itu yang kehidupannya amat sederhana, Honki lalu berkata, Siapakah di antara Cui yang menjadi tocu, majikan pulau? Apa tocu? Tidak ada tocu di sini, jawab si nelayan gundul. Kumaksudkan ketua kalian. Pemimpin. Siapakah pemimpin kalian? Aku ingin menyampaikan hormatku dan ingin bicara. Orang-orang yang berada di situ tertawa dan si nelayan gundul menjawab, Kami sekeluarga tidak mempunyai pemimpin, kami memimpin diri kami masing-masing. Siapa membutuhkan pemimpin? Honki terheran-heran. Kalau begitu kalian dahulu datang dari manakah? Apakah turun-temurun terus berada di sini? Si nelayan gundul mengangkat pundak, kemudian menudin ke arah seorang laki-laki tua yang berkepala botak. Aku tidak tahu. Dia mungkin tahu. Laki-laki berkepala botak itu menggerakkan tongkatnya, jalan terpincang menghampiri Honki. Tiba-tiba tongkatnya membuat beberapa gerakan berputar dan tongkat itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang mengurung tubuh Honki. Pemuda ini terkejut bukan main, bukan karena penyerangan yang tak disangka-sangka itu, melainkan karena mengenal bahwa gerakan tongkat ini sebenarnya adalah gerakan ilmu pedang yang amat dikenalnya, yaitu ilmu pedang Tian Ted Kiam yang juga merupakan ilmu pedang yang pernah ia pelajari dari Bu Kek Siansu. Cepat ia mengelap dan berseru. Apakah kalian murid Bu Kek Siansu? Aku adalah muridnya. Akan tetapi kakek bertongkat tidak menjawab, juga di antara 20 orang lebih itu tidak ada yang menjawab, seolah-olah nama Bu Kek Siansu belum pernah mereka mendengarnya. Dan kini ujung tongkat kakek itu meluncur dengan kecepatan kilat menotok ke arah jalan darah di pundak Honki. Honki cepat mengelap dan tahulah ia bahwa kakek ini benar-benar telah menguasai Tian Ted Kiam dengan sempurna dan bahwa kakek itu hanya ingin mengujinya karena gerakan asli dari jurus itu adalah menusuk enggorokan yang berarti merupakan serangan maut, akan tetapi oleh kakek itu diubah menjadi gerakan yang hanya menotok pundak. Timbul kegembiraannya dan ia cepat mencabut pedangnya. Serat tampak sinar berkilau ketika pedang pemuda itu tercabut dan ia lalu memutar pedangnya sambil berseru. Baiklah, orang tua yang gagah. Mari kita menguji ilmu pedang Tian Ted Kiam. Ia lalu mainkan jurus Tian Ted Kiam yang amat lihai. Kakek itu berseru girang, juga semua orang yang berada di situ berseru, kaget karena segera mengenal gerakan pedang pemuda itu. Kakek itu nampak makin bersemangat dan terjadilah adu ilmu pedang yang lebih menyerupai latihan karena selalu keduanya, mainkan jurus-jurus yang sama, juga keduanya jelas tidak ingin saling bunuh. Hang Ki menjadi makin kagum ketika mendapat kenyataan bahwa kakek itu benar-benar telah menguasai ilmu pedang itu, bahkan tidak kalah baiknya oleh dia sendiri. Juga sin kang kakek itu amat hebat. Dia pun mengerti bahwa orang-orang yang mengaku penghuni pulau nelayan dan kelihatannya liar dan biadab ini ternyata bukanlah orang-orang kejam dan tidak mempunyai niat membunuhnya. Seratus jurus lebih mereka bertanding. Akhirnya kakek itu melomcat mundur dan berseru, pemuda ini adalah keluarga sendiri. Diam-diam Hong Ki menjadi terharu dan ia maklum bahwa sekumpulan keluarga aneh ini telah memiliki tingkat ilmu kepandayan yang hebat, yang kalau diberi kesempatan di dunia ramai, mereka akan menjadi jago-jago kengow yang sukar ditandingi. Maka ia cepat menyimpan pedangnya, kembali dan menjura. Lo Chiampua, maafkan kekurang ajaranku. Seperti telah ku katakan tadi, aku adalah murid Buket Sian Su, demikian pula kedua orang sumoiku itu. Lo Chiampua yang memiliki ilmu pedang Tiantet Kiam dan saudara nelayan yang memiliki pukulan Peleksin Jiu tadi tentu mempunyai hubungan dengan Buket Sian Su guruku. Kami tidak mengenal Buket Sian Su, kata kakek itu. Hong Ki makin terheran karena menduga bahwa kakek itu agaknya tidak membohong. Kalau begitu, dari manakah kalian mendapatkan ilmu-ilmu itu? Kakek itu mengangkat pundak. Dari nenek moyang kami yang tinggal di pulau ini. Lo Chiampua, sukakah Lo Chiampua menceritakan siapa nenek moyang Lo Chiampua, dan bagaimana dapat tinggal turun-temurun di tempat seperti ini? Wajah kakek itu kelihatan jemuh akan percakapan mengenai nenek moyangnya. Aku tidak tahu, aku yang paling tua tidak tahu, tentu saja mereka semua pun tidak tahu. Sudahlah, orang muda. Kami adalah nelayan-nelayan di puau nelayan ini, selama turun-temurun menjadi nelayan dan tidak mau mencampuri urusan manusia-manusia lain. Tempat ini jarang didatangi orang asing dan engkau sekarang menjadi tamu kami. Marilah kau menikmati penyambutan kami seadanya. Kau boleh tinggal di sini selama kau dan sumoimu menyukai, dan boleh pergi kemana saja. Hanya pesanku, engkau dan sumoimu sama sekali tidak boleh melanggar batas puncak batu karang sana itu. Tempat itu adalah tempat keramat bagi kami, tak seorang pun boleh mengunjunginya. Mengertikah, orang muda? Han Ki mengangguk dan memandang ke arah bukit karang di ujung timur pulau itu dengan hati penuh ingin tahu. Tempat itu disebut tempat keramat dan tidak boleh didatangi orang. Tiba-tiba Maya berkata kepada kakek itu, Kakek, tempat apakah itu yang kau sebut tempat keramat? Han Ki terkejut akan kelancangan Maya dan merasa khawatir kalau-kalau kakek dan keluarganya yang aneh itu akan marah. Akan tetapi kakek itu agaknya berwatak sabar sekali, malah menjawab halus, Anak perempuan yang cantik jelita, Kalau engkau mau tahu, tempat itu adalah kuburan nenek moyang kami. Sudahlah, aku sudah tidak bisa bercerita banyak, dan aku tidak berani bicara banyak pula mengenai tempat yang kami anggap suci itu. Mari kita berpesta. Orang-orang itu lalu bersorak sambil mengangkut tiga ekor ikan besar, kemudian mereka mengajak Han Ki dan dua orang semuanya meninggalkan pantai pergi ke tengah pulau di mana terdapat sebuah dusun kecil dengan pondok-pondok kayu yang sederhana pula. Beberapa anak-anak yang telanjang bulat menyambut kedatangan mereka sambil bersorak-sorak gembira. Tak lama kemudian anak-anak itu mengelilingi Maya dan Siaw Bwee, memandang terheran-heran dan tertawa-tawa sehingga akhirnya Maya dan Siaw Bwee merasa suka kepada mereka. Biarpun mereka itu kelihatan tak berpakaian dan sederhana, namun mereka sama sekali tidaklah bodoh, dan juga tidak nakal. Di samping itu, semenjak kecil anak-anak ini sudah digembleng dengan ilmu silat sehingga gerakan mereka tangkas dan tubuh mereka kuat. Setelah daging ikan dipanggang dan diberi bumbu yang sedap baunya, tiga orang tamu itu ikut makan daging ikan dan buah-buahan, minum semacam arak buatan penghuni pulau itu sendiri yang rasanya seperti sari buah. Mereka semua bersikap ramah dan wajar sehingga Maya sendiri yang biasanya Rewel kini merasa senang di pulau itu. Yang amat mengherankan di antara semua keandahan pada keluarga itu adalah bahwa mereka itu tidak mempunyai nama. Agaknya keluarga yang terasing dari dunia ramai ini telah kehilangan kebiasaan memberi nama pada anak mereka yang baru lahir sehingga sampai tua mereka tidak bernama. Keadaan mereka yang aneh, kepandaian mereka yang tinggi dan satu sumber dengan ilmu yang diajarkan Bu Kek Sian Suh membuat hati Han Ki tertarik sekali untuk membuka rahasia yang menyelimuti keadaan keluarga nelayan ini. Maka tinggallah dia bersama kedua orang semuanya untuk beberapa hari lamanya di pulau itu. Diam-diam ia melakukan penyelidikan dan akhirnya ia menduga bahwa letak rahasianya agaknya berada di daerah keramat di pulau itu. Karena ia menduga keras bahwa keluarga ini tentu masih mempunyai hubungan dengan suhunya, Han Ki bertekad bulat untuk melakukan penyelidikan ke tempat keramat itu dan agaknya hal itu akan dapat ia lakukan dengan mudah karena keluarga nelayan itu memberi kebebasan sepenuhnya kepadanya. Sedangkan Maya dan Siaw Bwee setiap hari bergembira bersama anak-anak para nelayan itu menangkap ikan di pantai pulau dan belajar renang dari anak-anak yang amat pandai berenang. Sudah lama kita meninggalkan Teng Hau Lem yang ditinggal pergi istrinya, yaitu Kam Kwe Ilansi Mutiara Hitam. Telah diceritakan di bagian depan betapa mutiara hitam, pendekar wanita yang gagah perkasa itu meninggalkan suami dan dua orang muridnya pergi menuntut balas atas kematian saudara kembarnya, yaitu Raja Talibu. Semenjak mendengar berita bahwa kakak kembarnya itu gugur dalam perang melawan tentara Mongol, hati pendekar wanita itu tidak pernah merasa tenteram lagi. Bayangan Raja Talibu, saudara kembarnya, selalu muncul dan menggodanya, menuntut dibalaskan kematiannya. Dengan hati hancur akan tetapi tak dapat menahan gelora hatinya, Mutiara Hitam Kam Kwe Ilansi meninggalkan suami yang dicintanya untuk melaksanakan tugasnya yang menyiksa jiwanya. Maka berangkatlah ia seorang diri ke Mongol untuk menuntut balas atas kematian saudara kembarnya, tugas yang dia dan suaminya tahu takkan mungkin dapat dilakukan dengan berhasil, yaitu membunuh Raja Mongol. Sungguh sengsara rasa hati Haulam ketika istrinya yang tercinta itu meninggalkannya. Semenjak menikah dengan Mutiara Hitam, pendekar golok sinar putih ini tak pernah terpisah seharipun dari istrinya, maka dapat dibayangkan betapa dunia ini berubah menjadi sunyi senyap, Semua kegembiraan lenyap dari hatinya ketika Mutiara Hitam pergi dan dia terpaksa menanti dengan hati gelisah di gunung merak di daerah hitam bersama dua orang muridnya. Pendekar yang di waktu mudanya terkenal sebagai seorang yang selalu gembira dan jernaka ini kehilangan gairah hidupnya seperti matahari tertutup awan gelap. Dia kini berubah menjadi seorang pendiam dan murung, bahkan keras terhadap dua orang muridnya yang ia paksa untuk tekun mempelajari ilmu-ilmu dari kitab-kitab peninggalan istrinya. Berbulan-bulan ia menunggu. Dilubuk hatinya Teng Haulam maklum bahwa lebih tepat kalau dikatakan bahwa dia menunggu berita kematian istrinya daripada menunggu kembalinya istrinya yang dicintainya itu. Siapakah seorang yang akan mampu membunuh seorang raja, apalagi raja Mongol yang pada waktu itu sedang kuat-kuatnya? Gunung merak merupakan bukit kecil dan tanah kuburan raja-raja hitam berada di lareng bukit itu. Teng Haulam memilih tempat tinggal tidak jauh dari arah kuburan, sesuai dengan pesan istrinya. Jenazah Talibu dan istrinya pun oleh Pangil Mahitan yang setia sempat diselamatkan dan dimakamkan di tempat itu pula. Pendekar ini membangun sebuah pondok kecil di sebelah atas tanah kuburan dan hidup sebagai pertapa di tempat itu bersama dua orang muridnya. Kurang lebih lima bulan kemudian, pada suatu pagi ketika Teng Haulam sedang duduk bersemedi, dia disadarkan teriakan dua orang muridnya. Suhu! Ada orang membongkar kuburan. Teng Haulam membuka matanya yang kini tampak sayur dan muram. Wajahnya kurus sekali karena pendekar ini jarang sekali makan. Berita yang mengejutkan itu diterimanya dengan tenang. Ceritakan yang betul, apa yang terjadi katanya kepada dua orang muridnya yang sudah berlutut di depannya. Teocu dan Sumui pergi ke kuburan untuk bermain-main dan berlatih. Di sana sudah terdapat seorang laki-laki bongkok yang menakutkan. Dia sedang menggali tanah kuburan. Ketika Teocu menegurnya dan bertanya ia membentak Teocu berdua dan mengusir, kata Kenji Kun. Dia pasti orang jahat, suhu. Mukanya menakutkan dan dia galak sekali, mengusir Teocu seperti anjing saja oke. Dan Hwa menyambung dengan suara penuh kemarahan. Teng Haulam maklum akan kenakalan kedua orang muridnya, maka ia bertanya sambil memandang tajam. Apakah kalian tidak bersikap kurang ajar kepadanya? Apakah dia tidak memberitahukan nama dan apa keperluannya menggali tanah kuburan? Melihat sinar mati gunya penuh selidik, Kenji Kun tidak berani membohong lalu menceritakan dengan jelas apa yang telah ia alami bersama semuanya. Mereka melihat seorang laki-laki bongkok menggali tanah kuburan menggunakan sebuah cangkul. Karena mereka menduga bahwa orang itu tentu tidak berniat baik terhadap kuburan keluarga Raja Hitan yang juga menjadi kuburan keluarga sebuah mereka itu, dengan marah Oke dan Hwa meloncat ke dekat laki-laki bongkok itu sambil membentak. Hai! Engkau tentu maling yang hendak merampok isi kuburan. Mau apa kau membongkar tanah kuburan? Siapa engkau Kenji Kun juga membentak marah. Laki-laki bongkok itu menunda pekerjaannya menggali tanah, menoleh dan memandang mereka dengan metel, terheran karena sesungguhnya dia tidak mengira akan bertemu dengan dua orang anak-anak di tempat sunyi itu, kemudian berkata nyaring. Kalian anak-anak tahu apa? Pergilah bermain di tempat lain, jangan di tempat keramat ini. Danda melanjutkan pekerjaannya menggali tanah. Tiap kali cangkulnya menghunjam tanah, sebongkah tanah yang besar terangkat dan ternyata tenaga laki-laki itu besar sekali. Akan tetapi dua orang anak yang seperti dua ekor anak harimau itu tidak melihat kenyataan ini. Merasa tidak dihiraukan, Kenji Kun lalu membentak, maling kurang ajar, pergilah ia lalu menerjang dengan pukulan tangan kanannya ke arah punggung yang bongkok. Duk pukulan Kenji Kun yang baru berusia 11 tahun itu amat keras karena dia terlatih semenjak kecil. Akan tetapi akibat pukulan itu membuat dia terjengkang dan roboh bergulingan, tangannya terasa nyeri. Melihat suhengnya roboh, oke dan hawe ia membentak keras, maling hina. Berani kau merobohkan suhengku anak perempuan ini menerjang pula dengan pukulan tangan miring ke arah tengkuk si laki-laki bongkok yang masih terus menggali tanah tanpa mempedulikan mereka. Plak! Aduh seperti halnya Kenji Kun, begitu tangannya mengenai tengkuk laki-laki itu, oke dan hawe ia terpelanting dan memegang tangannya yang terasa panas dan nyeri. Kenji Kun dan oke dan hawe ia yang merasa kesakitan tangannya itu masih belum kapok, bahkan kini keduanya mengambil sebuah batu besar dan berbareng menyerang laki-laki itu dengan batu di tangan. Hem, anak-anak naka laki-laki itu membalik dan sekali tangkap ia telah merampas dua buah batu itu, kemudian meremas dengan tangan dan dua buah batu itu hancur lebur. Melihat ini, Kenji Kun dan oke dan hawe ia menjadi pucat, kemudian membalikan tubuh dan lari untuk melapor kepada suhu mereka. Demikianlah, suhu. Teocu lalu lari kesini. Orang itu jahat dan lihai sekali. Agaknya dia bukan manusia, suhu. Mungkin setan. Kalau manusia, perlu apa membongkar kuburan kata oke dan hawe ia. Hati teng haulem tertarik sekali. Kalau ada orang kuat menahan pukulan muridnya yang masih kecil, bukanlah hal yang mengherankan. Juga meremas hancur batu-batu itu bukan hal aneh. Dalam keadaan biasa, tentu ia akan menegur dua orang muridnya yang dianggapnya lancang. Akan tetapi laki-laki bongkok itu membongkar tanah kuburan keluarga Raja Hitan. Hal ini amat mencurigakan. Maka ia bangkit berdiri dan berkata, Akan kutemui dia, akan tetapi kalian hanya boleh menonton saja, jangan sekali-kali lancang mencampuri. Dua orang murid itu lalu mengikuti guru mereka sambil berjalan membusungkan dada. Kini si bongkok itu akan tahu rasa, pikir mereka karena hati mereka sakit kalau memikirkan kekalahan mereka tadi. Ketika Teng Hau Lam tiba di tanah kuburan itu, laki-laki bongkok masih menggali tanah sehingga legalah hati pendekar ini karena ternyata bahwa dua orang muridnya itu tidak membohong. Akan tetapi dia juga lega melihat bahwa laki-laki itu sama sekali bukan membongkar kuburan karena yang digalinya adalah tanah kosong, sungguh pun tidak jauh dari kuburan Raja Hitan. Ia memperhatikan orang itu. Seorang laki-laki yang bongkok berpunuk, pakaiannya sederhana seperti pakaian pelayan, wajahnya buruk dan kelihatan berduka. Di atas tanah, tak jauh dari makam Raja Hitan, tampak dua buah guci perak tempat Abu Jenasah. Makin tertarik hati Teng Hau Lam dan ia pun merasa kurang senang karena jelas agaknya bahwa orang ini sedang menggali tanah untuk mengubur Abu Jenasah. Hal ini dianggapnya amat lancang. Mana mungkin Abu Jenasah sembarang orang dimakamkan di tanah kuburan keluarga Raja Hitan. Sobat, apa yang kau lakukan di sini ia menegur. Si bongkok itu kembali menunda pekerjaannya dan menoleh dengan alis berkerut. Agaknya ia tidak senang sekali pekerjaannya yang dilakukan dengan tekun itu selalu terganggu. Akan tetapi ketika melihat seorang laki-laki setengah tua yang tampan dan gagah, biarpun kurus dan agak pucat, ia menghentikan pekerjaannya, membalikan tubuh dan berdiri menghadapi Teng Hau Lam. Setelah memperhatikan Hau Lam dan merasa yakin tidak pernah bertemu dengan laki-laki gagah itu, ia menjawab singkat. Kalau engkau suhu dari dua orang anak nakal tadi, lebih baik engkau pergi dan nasih hati murid-muridmu agar jangan mencari urusan orang lain. Apa yang ku lakukan di sini adalah urusanku dan tiada sangkut pautnya denganmu. Pergilah, aku sedang sibuk. Teng Hau Lam mengerutkan keningnya. Orang ini jelas bukan orang hitan, melainkan bersuku bangsa Han yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan keluarga Raja Hitan. Jawaban orang ini ketus dan tidak ramah, bahkan memandang rendah kepadanya. Kalau begitu, aku pun tidak mau tahu siapa yang kau kubur di sini, akan tetapi yang sudah jelas, engkau tidak boleh mengubur abu jenazah di tempat ini. Orang bongkok itu memandang Teng Hau Lam dengan alis berkerut dan macu bersinar penuh kemarahan. Hem, siapa yang melarangnya? Aku yang melarangnya Hau Lam berkata tegas. Si bongkok menjadi semakin marah, berdiri dan menantang. Kalau aku tetap hendak mengubur abu jenazah di sini, engkau mau apa? Teng Hau Lam juga menjadi marah sekali. Akanku usir engkau dari sini dengan kekerasan. Hem, kau kira akan gampang saja? Cobalah. Kalau istrinya berada di sampingnya, belum tentu Hau Lam akan suka melayani si bongkok ini dengan kekerasan dan tentu ia akan lebih mengandalkan kepandayan bicara. Akan tetapi semenjak istrinya pergi, ia pemurung dan pemarah. Maka kini menyaksikan sikap yang menantang dan sama sekali tidak memandangnya, amat merendahkan, dia tidak dapat menahan kesabarannya dan membentak. Manusia sombong. Pergilah sambil membentak demikian, ia menerjang maju dan menggunakan tangan kanannya untuk mendorong. Bukan sembelarang dorongan karena itu adalah pukulan pekong cilang yang amat ampuh dan kuat, mengandung tenaga sinkang yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. Si bongkok itu membuat gerakan menangkis dengan tangannya, bahkan meloncat maju pula sehingga kedua lengan mereka bertemu dengan kuatnya. Des! Ah! Keduanya meloncat mundur dengan kaget ketika merasa betapa lengan mereka tergetar hebat tanda bahwa tenaga lawan amat kuatnya. Yang lebih kaget adalah Haulam. Pada waktu itu ilmu kepandayannya telah meningkat hebat, karena selama perantauannya dengan istrinya ke negeri barat, Ia telah memperoleh pengalaman dan penambahan ilmu-ilmu silat yang hebat, juga tenaga sinkangnya bertambah kuat sehingga untuk masa itu jarang ada orang cenggau yang mampu menandingi pekong tuteng Haulam, suami mutiara hitam ini. Akan tetapi, dalam pertemuan tenaga sakti tadi, Haulam merasa betapa tangan si bongkok itu amat kuatnya dan mengandung tenaga mukjizat, tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Bagaimana seorang yang hanya berpakaian pelayan dapat memiliki kepandayan sehebat ini? Di lain pihak, si bongkok itu pun agaknya terkejut sekali dan baru tahu bahwa orang yang dilawannya bukanlah orang sembelarangan sehingga ia mulai memandang penuh perhatian. Karena maklum bahwa orang ini tentulah seorang pendekar yang berilmu tinggi, maka timbul kekhawatiran di hatinya kalau-kalau dia salah tangan dan salah duga. Orang yang berkepandayan sehebat itu tidak mungkin hanya menghalanginya karena sebab yang remeh seperti mengalahkan dua orang muridnya tadi. Orang gagah, ketahuilah bahwa aku gutoan hanya melakukan tugas hidupku dan aku akan mengubur abu jenazah majikanku di sini dengan taruhan nyawa. Siapapun juga tidak boleh menghalangi di kuburnya abu jenazah ini di sini dengan ucapan ini, si bongkok itu agaknya hendak minta maaf dan mengajukan alasan mengapa dia bersikeras hendak mengubur abu jenazah di situ. Teng Hau Lam belum pernah mendengar nama gutoan. Setelah diingat-ingat dan merasa yakin bahwa dia belum pernah mengenal orang ini, dia pun menjawab, dan aku pun mempertaruhkannya waku untuk menjaga kebersihan tanah kuburan ini dari gangguan siapapun juga. Tidak boleh sebarang jenazah atau abunya dikuburkan di tempat ini. Gutoan tercengang dan penasaran, lalu bertanya. Bolehkan aku mengetahui siapakah si cu ini? Dan hak apa yang si cu miliki untuk mempertahankan tanah kuburan ini? Aku adalah pengkong tu Teng Hau Lam. Tanah kuburan ini adalah kuburan keluarga istriku, bahkan Raja Talibu yang dimakamkan di sini adalah saudara iparku. Gutoan terbelalak memandang ragu-ragu dan bertanya gugup, mutiara hitam? Hau Lam menganggup, istriku. Tiba-tiba terjadi hal yang membuat Teng Hau Lam terkejut dan terheran-heran, demikian pula kedua orang muridnya. Di luar dugaannya sama sekali, si bongkok itu menjatuhkan diri berlutut di depannya sambil menangis. Gutoan menangis sesenggutkan, mengambil sebuah di antara dua guci terisi abu jenazah, memeluknya dan berkata terisak-isak. Hamba Gutoan mohon ampun, harap Teng Tai Hiap ketahui, ini, abu jenazah dari, majikan hamba, mendiang menteri Kam Leong. Wajah Hau Lam menjadi pucat seketika dan matanya terbelalak memandang ke arah guci terisi abu jenazah. Apa? Kanda Kam Leong, mati. Benarkah? Hamba adalah pelayan beliau. Beliau tewas karena dikeroyok para panglima kerajaan, dan yang satu itu abu jenazah panglima KHU Teksan, murid majikan hamba. Mereka tewas dalam menolong adik beliau, Kam Hon Ki Tai Hiap. Ah Teng Hau Lam menjatuhkan diri berlutut, menyentuh guci itu dan berkata lirih, tidak dinyana. Kam Leong Tuaku. Sambil berlutut, Gutoan lalu menceritakan semua peristiwa yang menimpa keluarga majikannya. Menceritakan pula betapa pada saat terakhir, Kam Hon Ki, Maya dan KHU Siobwe tertolong oleh Bu Kek Sian Su dan dia berhasil pula membawa pergi jenazah Kam Leong dan muridnya, menyelamatkan pula kitab-kitab dan senjata, kemudian membakar jenazah Kam Leong dan KHU Teksan dan membawa abu jenazah ke tempat itu untuk dikubur sesuai dengan pesan Bu Kek Sian Su. Teng Hau Lam mendengarkan penuturan itu dengan penuh keharuan. Hatinya berduka bukan main, makin tersayat rasa hatinya kalau mengenangkan nasib keluarga istrinya. Raja Talibu saudara kembar istrinya, tewas dan terbasmi seluruh keluarga berikut kerajaannya. Kini Menteri Kam Leong, saudara tertua istrinya tewas dalam keadaan begitu rendah, sebagai pemberontak, padahal tadinya Menteri Kam terkenal sebagai seorang Menteri yang amat setia. Mengapa begitu buruk nasib keturunan Suling Emas, pendekar perkasa yang menjadi ayah mertuanya? Dan sekarang, istrinya juga belum diketahui nasibnya. Ayuh, Gutoan, engkau seorang yang amat setia. Terima kasih atas semua pembelaanmu, dan kau maafkanlah aku dan murid-muridku. Gutoan, aku pun sedang menanti berita tentang istriku. Karena tidak menganggap Gutoan si bongkok sebagai pelayan biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Teng Haulam menceritakan kepergian istrinya. Mendengar ini Gutoan terkejut dan ikut perihatin. Kemudian Teng Haulam membantu Gutoan menggali lubang kuburan untuk mengubur Abu Jenazah Kam Leong dan KHU Teksan sebagaimana mestinya, bahkan dengan penuh khidmat dia bersama muridnya menyembahyangi kuburan baru itu. Dua hari kemudian, selagi Teng Haulam, kedua orang muridnya dan Gutoan yang berkabung menunggu kuburan Kam Leong, datanglah serombongan pasukan yang didahului dengan bunyi trompet dan tambur. Haulam dan Gutoan terkejut dan sudah siap-siap. Teng Haulam yang khawatir akan datang bahaya lalu menyuruh kedua orang muridnya untuk bersembunyi di belakangnya dan memesan agar jangan sembelarangan bicara atau bergerak. Tak lama kemudian muncullah serombongan pasukan terdiri dari 50 orang yang berkuda. Sikap mereka gagah perkasa dan pakaian perang mereka gemerlap ditimpa matahari pagi. Komandan pasukan itu bertubuh tinggi besar seperti raksasa, mukanya penuh cambang bauk dan sikapnya gagah sekali. Sebatang golok besar tergantung di pinggang, dan kuda yang ditungganginya juga kuda putih yang tinggi besar. Ketika komandan pasukan ini tiba di dekat kuburan dan melihat Teng Haulam bersama Gutoan berdiri dengan sikap tenang namun siap waspada, ia mengangkat tangan memberi isyarat agar pasukannya berhenti. Kemudian terdengar suaranya yang nyaring bertanya, ditujukan kepada Gutoan dan Haulem. Kami adalah pasukan Mongol yang jaya, sengaja datang ke tanah kuburan keluarga hitam untuk mencari seorang yang bernama Teng Haulam Pekong Tu. Jantung Teng Haulam berdebar keras dan ia meloncat ke depan. Wajahnya berubah ketika ia berkata, Akulah Pekong Tu Teng Haulam. Ada keperluan apakah pasukan Mongol mencari aku? Semua anak buah pasukan memandang ke arah Haulam, dan komandan itu lalu memberi hormat secara militer, kemudian berkata dengan sikap hormat, Kami melaksanakan perintah raja kami untuk pertama-tama menyampaikan salam dan hormat raja kami yang setinggi-tingginya kepada pendekar Teng Haulam, disertai pujian bahwa Teng Tai Hiap adalah seorang yang amat bahagia dapat menjadi suami seorang pendekar wanita perkasa seperti mutiara hitam. Hati pendekar itu makin berdebar. Apakah artinya ini? Bukankah istrinya menuju ke Mongol dengan maksud membunuh Raja Mongol? Apakah yang telah terjadi? Karena dia memang selalu berkhawatir akan nasib istrinya, maka dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan berteriak, Apa yang terjadi dengan istiriku? Lekas katakan dan jangan memutar-mutar romongan. Di mana mutiara hitam dan apa yang telah terjadi? Kami hanya utusan yang menyampaikan perintah langsung dari raja kami. Setelah menyampaikan salam dan hormat, kami bertugas menyerahkan ini kepada Tai Hiap. Panglima Mongol itu mengambil sebuah bungkusan sutra kuning dari tangan seorang pemberantunya, melompat turun dari kodanya dengan sigap, kemudian dengan penuh hormat dan membungkuk menyerahkan bungkusan sutra kuning itu kepada Haulam. Dengan kedua tangan agak gemetar dan jantung berdebar tegang Haulam menerima bungkusan itu tanpa berkata apa-apa, kemudian menurunkan bungkusan dan hendak membukanya. Teng Tai Hiap, kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Kami mohon diri hendak kembali ke Mongol. Tunggu dulu Haulam tidak melanjutkan niatnya membuka bungkusan, tetapi ia melompat berdiri dan berkata, ceritakan dulu, apa yang terjadi dengan istriku. Teng Tai Hiap, kami tidak berhak bicara. Raja kami hanya mengutus seperti yang telah kami lakukan, dan Tai Hiap tentu akan mengerti kesemuanya setelah membaca surat dari raja kami yang berada di dalam bungkusan. Selama tinggal Panglima itu meloncat ke atas kudanya, memberi aba-aba dan pasukan itu bergerak cepat. Kuda mereka membentuk barisan yang rapi dan ketika pasukan bergerak pergi, tampak debu mengebul tinggi menutupi barisan yang pergi dengan cepatnya.